Di sini diketahui A itu sama dengan log 2, B itu sama dengan log 3, dan C itu sama dengan log 7 Akan dinyatakan nilai daripada logaritma ini dalam bentuk A, B, dan C Ada pun sifat yang bisa digunakan pada logaritma, yaitu untuk A log B Ini kita bisa tuliskan menjadi log B per log A Di mana basisnya itu adalah X, artinya basisnya harus sama antara pembilang dan penyebutnya Kemudian, untuk A log B kali C, maka ini menjadi A log B ditambah A log C Selanjutnya, untuk bentuk A log B berpangkat N, maka menjadi N dikali A log B Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka untuk menyelesaikan bagian A log 15 Kita bisa nyatakan 15 menjadi perkalian, yaitu log 3 kali 5 Kita bisa tuliskan berdasarkan sifat yang ini menjadi penjumlahan, yaitu log 3 tambah log 5 Ada pun log 3 nilainya sama dengan B, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, B ditambah log 5 Kemudian, untuk bagian B, yaitu 9 log 16 Kita bisa menggunakan sifat yang pertama, yaitu kita tuliskan menjadi log 16 per log 9 Dengan basis 10, sesuai dengan yang diketahui Nah, ada pun 16, kita bisa nyatakan menjadi pangkat yang paling sederhana, yaitu 2 berpangkat 4 Begitupun dengan 9, menjadi 3 berpangkat 2 Berdasarkan sifat daripada yang ini, maka log 2 berpangkat 4, kita bisa tuliskan menjadi 4 dikali log 2 Di sini menjadi 2 dikali log 3 4 dibagi 2 itu adalah 2 Kemudian log 2 itu nilainya adalah A, dan log 3 itu nilainya adalah B Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!